Terima kasih. Terima kasih. Sangat luar biasa. Banyak suatu keanehan atau penampakan ya. Banyaknya terlihat sosok-sosok Meluk Asral yang ada di sekitaran sini. Tim kita terus memasuki lokasi tempat ini. Untuk menguap atau membuktikan bahwa di sini benar atau tidaknya. Ada sesuatu keganjilan atau keanehan-keanehan. Banyak penampakan yang ada di sekitaran sini. Assalamualaikum Bang Gaib. Semua rekan-rekan. Gimana pas masuk ke sekitaran sini? Ya ini saya cukup kepala ini cukup kuyang ya. Seperti ada benturan energi juga yang ada di sini ya. Ini berasa sekali. Tadi juga pas begitu masuk ada di pohon suatu mentakan ke pohon bambu ini. Boleh bertanya-tanya dulu Bang Gaib ke tim kita atau rekan kita yang datang dari pada epokan Sabdo Jagat. Jagat Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penusia Mata Gaib. Saya ada di lokasi ini dan Alhamdulillah saya sampai di sini. Ini cukup besar ya. Ini hutan ya cukup besar. Dan energinya cukup kuat ya. Saya juga ditemani sama dari Sabdo Edan ya. Dari Sabdo Jagat. Gimana kabarnya? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditemani juga dengan Pak Oji ya. Pak Oji dari di sini juga ya. Warga sini juga ya. Ya penusia Mata Gaib. Saya penasaran dengan lokasi ini. Konon dan mitosnya di sini ada sosok ular besar ya. Sosok ular. Sosok ular besar. Tapi dia mungkin nggak tahu itu perwujudan dari jin. Nggak tahu itu perwujudan dari siluman ya. Mungkin saya langsung saja bertanya-tanya kepada rekan saya juga dari Sabdo Jagat ya. Kang Andi gimana ini suasananya di sini? Luar biasa ya. Luar biasa ya. Dari pekuensi dan koneksi energinya itu disini pekat, padat. Ya buat rekan-rekan selalu berjikir ya kan jangan kosong. Ya ya betul sekali. Nah disini Alhamdulillah sudah ada penyambutan ya. Ntar kita lihat penurusan kita ada menispestasi dari hal-hal gaib. Gaib ya betul sekali ya. Jadi penasaran juga ya saya, Kang Andi ya, penasaran juga dengan lokasi ini. Dan ada juga temani sama Kang Ede juga. Assalamualaikum. Barusan ada yang ngelewat ya hadir. Kang Ede gimana itu? Rasanya di sana? Mungkin ya penuhnya Kang Ede merasakan suatu energi. Masuknya boleh ke belan. Ada seperti kelebat-kelebat gitu ya Pemirsa ya. Ya Pemirsa Amatagai. Mang Ede juga merasakan dan kita merasakan sesuatu yang ada di sekitaran sini. Ada pohon bambu juga ya. Terima kasih kepada teman-teman penonton setia Amatagai. Mohon dukungannya. Mohon besar ya. Untuk tim kita. Mohon aku berikutnya. Dan mudah-mudahan ini bisa ada sesuatu yang bisa divisualisasikan ya. Manggaib matus dan tim kita memasuki lebih dalam lagi. Bitaran sini ya. Ini angin-angin sangat luar biasa Pemirsa Amatagai. Ini langsung ada sesuatu penyambutan sangat luar biasa. Lihat langsung bergerak-gerak. Ada suatu pergerakan juga ini. Boleh dikejar Kang Ede terus. Itu tim kita ada masuk. Ada yang lari ya ke sana ya. Ada yang lari ya. Seperti sosok apa itu Kang Ede? Seperti sosok apa? Seperti sosok Macan ya. Betul sekali. Yang tadi kelepati di sana. Di sini ya. Barusan beliau ke sana. Terus sekali ya. Mungkin itu penunggu di sini juga ya. Pemirsa Kang Ani merasakan suatu ada sosok harimau ya di sini kelewat tadi. Masuk ke atas sana ya. Ya cuman di sini ada yang larinya adam sekali ya. Adam sekali ya. Beda yang tadi pas masuk ya. Itu kita sampirin aja Kang Ede di sana. Berdasarkan apa ya? Ini Pemirsa Amatagai. Bini terus kita melakukan pengejaran atau pembuktian ya di sekitaran lokasi tempat ini. Masa Mata Gait ini Kang Ede merasakan suatu harikan energi yang menuju ke lokasi ini. Hadir. Itu ada suatu aktivitasi ya. Itu perempuan itu. Seperti kuntilanak mungkin. Seperti itulah kuntilanak ya. Barusan ada yang ngelepoli. Tiba-tiba Kang Ede. Ati-ati. Awas. Ati-ati. Awas. Tiba-tiba terasukan ada tarikan energi. Sini. Assalamualaikum. Awas. Satiasi. Tiba-tiba di atas aja. Tiba-tiba berdasarkan ya. Kurasa ini. Terima kasih. Nepang keun. Saya silaturahmi. Kajian tempat. Nepang keun. Nepang keun. Nepang keun. Bate silaturahmi. Sejaat silaturahmi. Kajian tempatan. Ya. Gitu. Kising 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 kising. Wah 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 wah. Wah. Insyaallah wah. Kiti kiri. melihat saya tenang-tenang ada satu hal yang akan dikasihkan ada satu hal yang akan dikasihkan apa gimana dia persama tergaib ini sosok seperti sosok apa ya hati-hati-hati itu ada ada satu sosok lagi sama tenang-tenang-tenang ini ini iya perisai ya perisai ya perisai ya perisai tenang-tenang 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 nah nah dia mengejar ini ini ada ada satu hal apa ini tempur asur Assalamualaikum ini bawahnya ya berisai tebing ya kata beliau jangan-jangan bicara ke bang wajib ayah nanti asa disampaikan ada yang akan disampaikan gitu yang disini yang kainco Assalamualaikum ya ya sopnya letaknya saya sayang-sayang saya saya namanya saya lepangkan abdi-abdi namanya siapa terang katanya disini jangan banyak cari berat jangan macam-macam kalau disini harus hati-hati ya kita harus waspadalah yang penting kita berusaha untuk menguap lokasi tempat ini ya pemirsa mata gaib dan kita juga harus terus eh berdikir dalam hati biar untuk pembagaran diri karena kan disini sangat luar biasa ya lokasinya ada suatu benturan tim kita banggai dengan yang kenal kabibkan nah nah yang yang ya habis sejati-jati kami sedang melakukan tempatan yang keputusan nanyaan KTT atau beli sosok yang masuk diri KGD Manawi enotiasa dibuktus jen tanya-tanya perwujudannya perwujudannya oh nyanya jadi itu mohon-mohon ya ada-ada ada ada satu energi lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik boleh dibantu Kang Oji ya Alhamdulillah tim kita udah dikeluarkan oh Kang Ede langsung jatuh ya pemirsa ya nah barusan juga saya melihat sosok seperti anak kecil perutnya buncit tapi telinganya panjang ya telinganya panjang udang kukunya panjang-panjang sekali ya lidahnya panjangnya segini ini ya di belas sana Coba ditanya eh gimana Bang Aib di kata yang akan ada sesuatu yang bisa diperwujudkan di sebelah sana gitu sebelah sana ya sebelah sana Insya Allah beliau sudah mengizinkan itu sudah mengizinkan Insya Allah Insya Allah ya ya di sebelahkan ada izin Allah bisa terwujud ya 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 saya penulisah mata gaib eh kata yang tadi yang masuk ke Kang Ede Oh ada suatu tarikan energi eh di sana ya kita akan coba telusuri lebih dalam lagi berisah ya Ayo kita ikuti